Hanya Badan Narita pada hari Jumat. Sedara Badan Meteorologi Jepang mengumumkan berakhirnya masa peringatan untuk gempa dahsyat yang mungkin terjadi di sepanjang pantau pasifik berlaku FF mulai kamis pukul 5 sore. Namun para pejabat menimbau masyarakat atau tidak menolak. Badan Jepang mengeluarkan peringatan tersebut satu pekan lalu setelah grupa bermaknitubu 7,1 melanda prefektur Miyazaki di Jepang Selatan dengan mengatakan bahwa risiko gempa dahsyat melanda suatu titik di sepanjang Palung Nangkai lebih tinggi dari biasanya. Gempa tersebut terjadi di sekitar Palung Nangkai, tempat gempa dahsyat diperkirakan melanda dan memicu dikeluarkannya peringatan yang mencakup sebagian besar wilayah Jepang di pesisir Sambutra Pasifik. Badan Cuaca mengungkapkan peringatan tersebut tidak mengerti bahwa gempa pasti akan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah menyatakan terdapat kemungkinan 70 hingga 80 persen bahwa wilayah itu akan dilanda gempa dahsyat dalam 3 dekade yang datang. Masyarakat diimbau agar selalu bersiap. Jepang menang sekitar 3,1 juta korban yang dalam berbagai upacara di seluruh negeri memperingati 79 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada 15 Agustus 1945, Kaisal Tawa menyampaikan pidato radio yang direkam untuk mengumumkan bahwa Jepang menyerah. Sekitar 4,000 orang termasuk anggota keluarga korban perang menghadiri upacara peringatan yang disponsori pemerintah di Nipah Budokan, Tokyo, Pada Tanu. Dua penelabat yang berdua kaya-kaya merupakan terbesar sejak kuabah seru sekolah. Penelabat yang datang dari seluruh 47 juta di Jepang untuk bersama kali dalam 5 tahun. Upacara dimulai setelah kemaksanaan kita. Pemai Suri, Masako muncul dari panggung dan para peserta menunjukkan kemaksanaan ini. Pergelangan dari Kishida ini semakanya dalam pidatonya mengatakan bahwa kita tidak akan melupakan. Sekitar 4,000 orang termasuk anggota kemaksanaan dan kemakmuran yang diinismati Jepang saat ini dibangun di atas nyawa yang berharga dan sejarah penderitaan para korban perang. Kishida menjanjikan upaya maksimal untuk menentukan berbagai tantangan yang dihadapi dunia dan membentuk masa depan secara sampai berfokus pada martabat manusia di dunia yang masih mengalami kontrik. Semua partisipan kemudian menghendinkan cipta pada satu menit pada tengah hari. Beberapa tokoh penting Partai Demokratik Liberal atau LDK yang berkuasa di Jepang mengisyaratkan akan maju dalam pemilihan pemilihan partai yang akan datang. Pengenangnya diperkirakan akan menjadi sekalian negeri baru Jepang. Kishida kunio pada hari Rabu menyatakan tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden partai bulan otom. Jadwal pemilihan diperkirakan akan dipotongkan dalam rapat Komite Pejabat Elektoral LDP pada hari kelasan pekan depan. Mantan Sekretaris Jenderal LDP Ishiba Sigeru pada ketika mau diserahkan akan mencalonkan diri jika bisa memperoleh 20 rekomendasi. Yang dari itu, Sekretaris Jenderal LDP ini, Motejiko Sinitul, menunjukkan kecap positif untuk ikut bergabung dalam pemilihan tersebut. Jenderal Aso Tarong, wasil presiden LDP pada Rabu malam, untuk membahas cara merespon keputusan Jenderal. Menteri Transformasi Digital, Pono Tarong, pekan lalu menyampaikan rencananya untuk mencalonkan diri dalam pemungutan suara kepada Aso yang memimpin faksifitas Pono Bernaung. Menteri Keamanan Ekonomi, Taka Isi Koneko, telah mengadakan pertemuan dengan sebuah pahlawan LDP yang dikasih nanya. Sejauh anggota partai tersebut berharap menuju antri Luntungan Hidup, Konjini Sinjiru, dan mantan Menteri Keamanan Ekonomi, Kobayashi Taka Isi, akan mencalonkan diri sebagai presiden parah. Menteri Keamanan Ekonomi, Taka Isi Koneko, telah mengadakan pertemuan dengan sebuah pahlawan LDP yang dikasih nanya. Menteri Keamanan Ekonomi, Taka Isi Koneko, telah mengadakan pertemuan dengan sebuah pahlawan LDP yang dikasih nanya. Terima kasih telah menonton!